Beralih ke informasi lain pemirsa Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin COVID-19 Sinovac di Indonesia. Beberapa jam pasca disuntik vaksin Presiden mengaku ada yang terasa berbeda pada salah satu bagian tubuhnya. Berlangsung di halaman Istana Negara, seremonial vaksinasi COVID-19 dengan tema vaksin aman dan halal pada Rabu pagi berjalan lancar. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 asal Tiongkok, Sinovac. Ada pun dokter kepresidenan yang bertindak menyuntik vaksin Jokowi adalah Abdul Muttalib. Sebelumnya, Presiden Jokowi melewati pengecekan tekanan darah terlebih dahulu. Dengan tekanan darah 130-67 dan tidak memiliki riwayat penyakit gejala COVID-19, Presiden Jokowi boleh disuntik vaksin. Tidak hanya Jokowi, Menteri dan sejumlah pimpinan lembaga negara juga ikut disuntik vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya, seperti Menteri Kesehatan Buri Gunadi Sadikin. Ketua Umum IDI, Daeng M. Afaki, Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, hingga Kapolri Jenderal Idam Asis. Usai disuntik vaksin, diperlukan waktu 30 menit untuk vaksin berproses dalam tubuh dan dipastikan tidak terjadi alergi. Tidak terasa apa-apa, waktu suntik ya, waktu suntik. Tapi setelah dua jam tadinya agak pegal dikit itu, agak pegal dikit. Ya, ada sedikit rasa takut, karena saya juga melihat kan, Prof Abdul Muttalibnya agak gemetar sedikit. Mungkin ini karena juga vaksin pertama kali, dan mungkin juga yang disuntik Presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV. Jadi mungkin beliau, Prof. Dr. Abdul Muttalib mungkin sedikit agak gemetar dan saya lihat, memang saya lihat. Vaksinasi pun dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah laju penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia, saat ini kasus positif corona bahkan mencapai puncaknya dengan 11.278 orang positif pada Rabu 13 Januari. Dengan total kasus 858.043 dan 24.951 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.